Hai, welcome back to my youtube channel Nama gue Lavinta Viana Jadi di video kali ini gue akan ngasih tau ke kalian Gimana sih caranya Membersihkan daerah mata Kucing maupun anjing kalian yang Sering banget terlihat kotor Kalau misalkan kalian penasaran Stay tune Jadi anjing ataupun kucing yang memiliki Tipe pertulangan kepala brahisepalik Ini akan cenderung lebih cepet kotor Nah brahisepalik sendiri itu apa Jadi tipe pertulangan yang Shortened head Ataupun kepala pendek gitu Jadi kucing ataupun anjing yang punya Hidung yang pesek Dan kalau misalkan dari depan itu mukanya terlihat rata Nah kalau misalkan di anjing sendiri Ada park, ada frenchie, ada inggris bulldog Ada shizu Pokoknya anjing-anjing yang mempunyai Hidungnya itu pesek Kemudian di kucing juga ada Persia khususnya juga yang Pignose ya yang hidungnya pesek Kemudian exotic short hair Kondisi hidung pesek ini mengakibatkan adanya penyempitan pada saluran air mata Makanya anjing ataupun kucing kalian lebih sering terlihat berair dan juga kotor di daerah matanya Nah ini udah ada mode kita si Theodore Jadi untuk ukuran exos sendiri si Theodore ini gak terlalu lebah ya Si matanya berair gitu Jadi satu kali dalam sehari aja udah cukup Tapi untuk kalian yang memiliki kucing dengan cairan kotornya itu banyak gitu ya udah Dua kali bahkan tiga kali dalam sehari gitu Pokoknya jangan biarkan si kotoran-kotoran ini tuh jadi kerah Karena nanti susah gitu Apalagi kalo misalnya warna-warna cerah kayak gini, warna putih, warna krem Itu nanti lama-lama kalo misalkan jarang dibersihin ntar jadinya menguning gitu Nah untuk gue pribadi jadi ada dua cara buat bersihin mata si kucing ataupun anjing kalian Cara yang pertama ini gue pake si Tear Stand and Spot Remover dari Esprit Ini gue akan pakein nanti di mata yang sebelah kiri dengan kapas dan juga dengan cotton bud Sama untuk yang kanan itu gue pake air anget yang mateng Kemudian gue taro di kapas kemudian bersihin selah-selahnya itu pake si cotton bud gitu Jadi kita mulai aja Untuk mata yang sebelah kiri ya Ditaro di kapas secukupnya Kemudian pas dibersihin Nih ayo ngaduk situ Nah Pas kita ngebersihin itu satu arah aja Dan kalo bisa jangan dikosok-kosok gitu Pokoknya perlahan aja pelan-pelan satu arah gitu Jadi bersihin Tuh ini langsung tuh keangkat semua kotorannya Tuh bersihin Tuh Langsung kotor banget Ini pinggir-pinggirannya aja Jangan dikosok-kosok ke matanya Kasian nih Satu arah Sampai jumpa Satu arah Nih ayo Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan dikosok Sampai jumpa Halo Nah, kalau misalkan udah, kan selah-selahnya ini masih ada ya, selah-selah kotorannya ini, jadi kita bersihin pakai si cotton bud biasanya. Jadi benar-benar bersih, tuh, kalau pakai cotton bud tuh yang kecil-kecil gini keluar, tuh. Oke, udah bersih mata yang sebelah kirinya, sekarang kita ke mata yang sebelah kanan, sama, ini air yang hangat, ya, air matang yang hangat, kemudian ditaruh di kapas. Kemudian sama juga perlakuannya searah dari dalam ke luar. Tuh, ini juga keangkat kok, tuh, udah kotor-kotor. Jangan lupa, ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati